Intro Sahabat SPD, selamat berjumpa di channel Youtube SPD Provinsi Jawa. Saya, Suster Maria Dorce Esparansa SSPS, ingin menceritakan kisah hidup Piatta Maria Helena Stollenwer. Piatta Maria Helena Stollenwer adalah rekan pendiri Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus atau SSPS. Piatta Maria Helena Stollenwer lahir di Rollersberg, Jerman pada tanggal 28 November 1852, dari ayah Johan Peter Stollenwer dan ibu anak Maria Bongar. Kedua orang tuanya adalah petani yang bekerja keras dan sangat rajin dalam hidup menggereja. Sejak kecil sampai remaja, ia merasa terpanggil untuk karya misi anak-anak dan remaja. Yang berawal dari ia mengikuti kegiatan tahunan persatuan anak-anak Yesus atau yang sekarang biasa disebut karya kepausan untuk anak-anak. Di usia 10 tahun, ia menjadi promotor persatuan anak-anak Yesus dan tugas tersebut diembannya selama 20 tahun hingga masuk ke rumah misi style. Kegiatan tahunan persekutuan anak-anak Yesus menjadi jendela bagi Helena Stollenwer untuk melihat dunia. Helena Stollenwer tersentuh dan prihatin ketika melihat nasib anak-anak di China yang diceritakan dalam majalah-majalah berkumpulan karitatif yang diikutinya. Sejak itulah, dia selalu memikirkan situasi dan nasib anak-anak di China hingga timbul kerinduan terdalam untuk bermisi di China. Terdorong oleh kerinduan tersebut, Helena Stollenwer mencari kongregasi yang bermisi di China. Namun, tidak satu pun ia menemukan. Karena di saat yang sama, saat politik kultur kam memaksa banyak kongregasi dan biara yang menutup rumah-rumah mereka di Jerman dan mencari karya misi di negara lain. Namun, tanpa merasa lelah, Helena Stollenwer terus mencari ordo yang memungkinkan dirinya untuk memenuhi panggilannya untuk menjadi seorang misionaris. Benih panggilan sebagai misionaris tertanam dalam hatinya sejak dia kecil. Semua pikirannya bersepusat pada China yang menimbulkan daya tarik tersendiri baginya. Ia menceritakan kepada ibunya tentang panggilannya untuk ke tanah misi. Namun, di sisi lain, ibunya merasa keberatan dan tidak mengizinkan Helena untuk pergi ke tanah misi. Tetapi Helena tidak merasa terhalangi oleh ibunya. Helena datang kepada bapak pengakuannya, menceritakan dan mengulangi permohonannya untuk masuk biara dan pergi ke tanah misi. Pada tahun 1881, Helena Stollenwer mendapatkan informasi dari Hubert Kramer tentang rumah misi di Steyl karena ia pernah bekerja di sana. Helena menulis surat kepada Arnoldus Janssen yang menemukan karisma misi dalam diri Helena yang selama ini belum menemukan biara yang sesuai dengan impiannya. Berangkat dari kerinduannya, maka pada tanggal 30 Desember 1882, Helena mengambil langkah awal untuk pergi ke rumah misi yang didirikan oleh Santo Arnoldus Janssen di Steyl, kota perbatasan Belanda-Jerman. Ia berangkat ke Steyl, walaupun belum ada kongregasi untuk perempuan. karena Arnoldus Janssen sendiri masih berjuang menghadapi tantangan rumah misi yang didirikan untuk para biarawan. Walaupun saat itu ia berpikir bahwa belum bisa mendirikan rumah misi untuk perempuan, seperti yang sering disebut dalam korespondensinya dengan Maria Helena Stollenberg, bahwa ia belum bisa menjanjikan apapun. Maka impiannya pasti tidak menjadi nyata begitu saja. Helena bekerja di dapur rumah misi selama 8 tahun sampai Arnoldus Janssen mendirikan kongregasi bagi mereka. Penantian tersebut diisi dengan sebuah pelayanan sederhana, namun sangat bermakna terhadap hidup spiritualitasnya. Tepat pada tanggal 8 Desember 1889, Helena Stollenberg bersama teman-temannya yang juga punya keinginan yang sama untuk menjadi misionaris, menempati rumah pertama sebagai langkah awal untuk menjadi biarawati, di mana pada tanggal yang sama merupakan tanggal dan tahun berdirinya kongregasi SSPS atau Serparum Spiritus Santi atau yang biasa dikenal dengan kongregasi Sustermisi Abdi Rokudus. Helena Stollenberg bersama teman-temannya menjalani masa pembinaan. Di satu sisi tidak ada pendamping yang berpengalaman yang mendampingi mereka. Maka Santo Arnoldus Janssen meminta Suster Maria, demikianlah nama baru Helena Stollenberg setelah masuk biara, untuk menjadi pemimpin novice, walaupun dia sendiri seorang novice dan ia harus bertanggung jawab atas seluruh hidup komunitasnya. Kemudian pada tanggal 12 Maret 1894, tibalah saat yang sangat berahmat bagi Maria Helena Stollenberg bersama kesebelah saudarinya, mengikrarkan kaul pertama dalam kongregasi misi Abdi Rokudus atau SSPS. Setelah menjalani perjalanan panjang, berliku dan berwarna, akhirnya mereka sampai pada pemenuhan kerinduan. Bulan November tahun 1897, Suster pertama diutus ke Argentina dan di saat yang sama, misionaris kelompok kedua diutus ke Togo. Suster Maria Helena Stollenberg mempersiapkan para suster yang akan diutus untuk pergi bermisi. Tetapi dia sendiri tidak diutus, dan ia harus menahan kerinduannya untuk pergi bermisi ke China. Karena di satu sisi, ia adalah rekan pendiri atau kopendiri, maka ia harus berada di rumah induk atau style. Ketika tanggal 8 Desember 1898, Santo Arnoldus Jansen lagi-lagi mendirikan kongregasi misi Abdi Rokudus penyembah abadi atau disebut dengan kongregasi SSPS AP. Maka Maria Helena dipanggil untuk bergabung dengan kongregasi SSPS AP dengan juba berwarna merah muda. Walaupun pada saat itu, dia masih menjadi pemimpin umum kongregasi SSPS. Penyerahan diri secara total dibuktikan dengan ketaatan, kerendahan hati, dan kesiap sediaannya untuk diutus. Moto hidupnya meneguhkan dia di jalan panggilannya, yakni kemuliaan bagi Allah, keuntungan bagi sesama, dan beban bagi diri sendiri. Ketika dia menjadi novis di kongregasi yang baru, kondisi kesehatannya melemah karena sakit. Maka ia mengikrarkan kawal kekalnya sebagai anggota kongregasi Misi Abdiroh Kudus Penyembah Abadi atau SSPS AP. Dalam hatinya, ia selalu menyeruhkan kata berikut ini, Yesus bagimu aku hidup, Yesus bagimu aku mati. Maka, pada tanggal 3 Februari 1900, Helena Stolenberg menghempuskan nafas terakhirnya. Kini kita dapat memahami betapa panjanglah proses yang dialami oleh Suster Maria Helena Stolenberg dalam meniti panggilannya. Sebuah perjalanan dari otak, angan-angan dan mimpi menuju ke hati sebagai hamba Tuhan yang siap melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Pada hari Minggu Misi Sedunia, 18 Oktober 1975, bersama dengan Santo Arnoldus Janssen dan Santo Josef Reina de Metz, Suster Maria Helena Stolenberg diangkat di kalangan para biata dan dibiatifikasi menjadi biata Maria Helena Stolenberg. Sahabat SPD yang terkasih, demikianlah riwayat hidup biata Maria Helena Stolenberg. Semoga teladan hidupnya menginspirasi kita untuk tetap setia pada panggilan Tuhan dan tetap siap sedia, diutus, dan bertahan dengan tantangan atau situasi apapun dimanapun kita diutus. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.